Di antar buluhan relawan, istri wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan wali kota Makassar ke PKB Makassar. Indira menjadi satu-satunya perempuan yang mengambil formulir sebagai bakal calon wali kota Makassar di PKB. PKB menjadi partai keempat pengembalikan formulir oleh Indira. Sebelumnya, Indira juga mengembalikan formulir ke Partai Demokrat, Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pertama-pertamanya adalah Jepang. Pertama-pertama saya itu pasti. Oh, no. Tapi, nomor-nomornya saya juga. Nah, saya mau kembalikan kepada saya juga. Ini pasti tetap berusaha. Kostum yang orange, kenapa mau pakai kostum orange? Karena ini, ini adalah kostum yang insya Allah perkenalanan. Selain Indira, yang juga mengembalikan formulir penjaringan wali kota Makassar adalah mantan kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar, Rahman Bando. Rahman Bando mengembalikan formulir pendapatan penjaringan wali kota Makassar ke PKB. Kalian Partai Demokrat ini optimis bisa mendapat dukungan dan rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Hari ini, kami mengembalikan formulir yang telah kami isi lengkap di Partai Kebangkitan Bangsa. Saya lihat tadi di daftar, ternyata bakal calon pertama yang mengembalikan formulir di sini. Insya Allah, mudah-mudahan setelah ini kita setor, diproses di PKB dan kami siap mengikuti proses selanjutnya. Selain PKB, sejak ini partai apa lagi Pak yang sudah dilakukan formulir? Kami ini adalah partai ketiga yang telah kami kembalikan formulirnya di Partai Demokrat selesai. Partai keempat malah, Partai Demokrat selesai, PDIP selesai, kemudian Hanura selesai. Sekarang hari ini kita di PKB karena memang hari ini dikasih jadwal. Alhamdulillah kita sudah penuhi semua apa yang telah disaratkan di dalam formulir.